Karena yang paling penting itu bukan pencapaian kinerja organisasi Gue tetap di tempat gue Itu kuncinya Coach kasih solusi Coach Renek Dari WDWD Wah ini banyak banget coach yang berangkat dari rumah mukanya satu Nampak kantor mukanya dua Nambah Nyari muka untuk naikin jabatan Kehujanan kali der Di tengah jalan tumbuh muka-muka lain ya Allah Kesiram air nunggu muka Akhirnya di kantor sikut-sikutan Sama-sama levelnya sama gitu kan Golongan empat atau golongan lima Rebutan untuk berada di posisi supervisor Ngejelekin ini Ngejelekin itu Wah pokoknya gimana caranya berlomba-lomba Agar aku berada di jabatan yang tertinggi di atasmu Wah Ini ofis politik bukan coach? Iya Itu salah satu manifestasi dari ofis politik gitu ya Atau politik di kantor Walaupun esensinya sebenarnya Politik itu kan Cara untuk bisa Mempengaruhi orang Agar dapet kekuasaan Oke Itu mudahnya Tapi kalau di kantor Akhirnya Kadang-kadang jadi Yang kebaca itu Cuman efeknya aja Oke Di depan gue digomong gini Ngomongnya lain gitu ya Terus kan ada Muka meeting gitu kan Muka meeting gimana? Muka apa? Muka Masuk ke ruang meeting itu langsung rupanya Gitu kan ada kan? Kenapa gitu ya di kantor? Di luar Eh Dery Pas gini Bapak Dery Ya muka meeting keren namanya Iya jadi Jadi emang ya Sesuai kebutuhan lah Akhirnya Dibuat sesuai dengan Apa yang Apa yang diminta Nah ini masih nyambung dari obrolan yang pekan lalu adalah Soal budaya Soal budaya Iya Masih ingat ya budaya itu Bukan Kan kalau di kementerian BUMN Lagi mengusung nilai ahlak Ahlak itu Nilai ya Benar ya Bukan budaya Kalau budaya itu yang terjadi Oke Kalau nilai itu yang diharapkan terjadi Oke Antara yang diharapkan Sama yang benar-benar terjadi itu kadang-kadang Dua hal yang berbeda Beda Bisa jadi harapannya begini tapi kok realisasinya Betul Dan definisi yang paling mudah sebenarnya budaya itu Yang membuat segala hal yang paling sulit diomongin Bisa dengan mudah diomongin Itu efek budaya yang berhasil Oke Jadi kalau Orang sulit ngomong Kepada bosnya Karena alasan apapun Itu juga efek budaya Oke Oke Coba kita baca ya Komen yang udah masuk dari pekan lalu nih Silahkan Ya kan curhatan Antara Pegawai sama bosnya Kayaknya nih Muhammad Reza Gue jadi teringat kisah gue Bersama bos gue Beberapa minggu yang lalu Dimana waktu itu Charger hp gue Ketinggalan di kantor Dan gue Coba memberanikan diri Minta tolong ke beliau Buat gosenin charger itu Untuk Alden gak kurang ajar Oke Karena kondisinya udah malam Dan gue udah gak punya charger Cadangan Dan jadwal UFO Sebulan sekali Diluar dugaan Seorang C-Level Mau ngirimin charger itu Dan gak mau Gue gantiin ongkirnya Profesionalisme itu Ya Di dalam dunia kerja Diluar itu Ya kita selayangnya manusia biasa Ini gue cuma ingin komentar ini Bagus banget Bagus Karena kan gini Ini kan hal yang sebenernya Pamali untuk diomongin sama bos Loh gitu ya Bos minta tolong ke anak gue Wajar Ya kan Tapi sebalik yang anak gue Minta tolong ke bosnya Untuk kultur di Indonesia Masih inget ya Yang Hofstede Itu pembahasan kita Beberapa waktu yang lalu Sungkan men Iya banyak yang Tapi dia berani Untuk mengungkapkan itu Artinya memang Bosnya sudah mengirimkan Singal-sinyal Bahwa gue tuh approachable Lo ngomong aja apa adanya Dan pada saat bener ada kejadian Dia tidak dikecewakan Karena bosnya responnya positif sekali Oke Dan helpful banget Masya Allah Dan menurut gue Gue coba sedikit komentarin ya Reza ya Justru Kata profesionalisme itu Arti Dasarnya kan profesio Profesio itu janji publik Oke Justru menurut gue Bos lo itu profesional banget Karena dia memerankan dirinya Secara apik Sebagai atasan Sebagai Apa Petinggi Dan sebagai manusia Oh Masya Allah Ini justru bentuk orang yang Yang profesional Oke Jadi profesional bukan karena dibayar doang Gitu ya Iya Gitu Dan ini juga Diluar dari kerjaan ya Charger Gosen Iya Iya dong Iya Tapi kan gini Kita kan dalam situasi bekerja Emang bisa ya Sepenuhnya Di Di switch Oh kita cuma ngomongin kerjaan aja ya Oke Gak bisa Anak Sakit aja Kita dapet kabar anak sakit Kan udah langsung ngeganggu konsentrasi kita Betul gak Iya dong Bener Iya gak Dan Kalau bos yang Profesional Ya lu di kantor Pastikan pikiran lu di kantor Jangan mikirin anak lu Apa bisa Pikiran tuh di switch on switch off Kayak gitu kan gak bisa Susah kontrolnya Gak bisa Bener-bener gak bisa Gitu Makanya yang kita perlu lakukan Ya kemanusiaan itu ada di nomor satu Gitu Dan ini keren banget sih Makasih ya Reza udah berbagi Masya Allah Ada lagi gak dibawa lagi Yang bawa-bawanya sih sebenernya sih Tuh ada yang nungguin coach kasih solusi Ya Allah Ada bilang coach Rene katanya Bisa Menyemangatkan apa ya Kembali lagi semangatnya Padahal udah capek balik kerja Ya Allah Tuh Rasa-rasanya coach Rene Yang nongol itu Bawa aura positif Masya Allah Oh jangan-jangan Sulap merah ada di dalam dirinya Lagi Oke Ternyanya tepat Ternyanya tepat Oke Ini menarik nih Isna ini Isna ini Turun lagi Coba-coba turun lagi Oke stop Stop Biar gak Biar gak distract Oke Isna ini bilang Saya tidak mengatakan Saya korban Atau atasan saya tersangkanya Lebih kepada terlalu banyak Perantara diantara kami Saya paham Itu lapisan struktural Organisasi Yang wajar dilewati Bagi bawahan seperti saya Namun Pada saat itu Masalah kami telah Meruncing atas Nama individual saya Dengan nama pribadi Beliau sebagai atasan Saya harap Seberapapun sibuk Seorang atasan Jika sudah demikian Sudilah Kiranya Turun langsung Menyelesaikan masalah Bertanya nih Sebenarnya ada apa Bukankah Lembaga adalah Suatu bangunan Yang mana Pondasi diperlukan Pintu diperlukan Bahkan Kayak puisi Bagus ya kalimatnya Iya tapi gue gak paham Problemnya apa sih Coba ya Tidak perlu merengking Siapa yang paling berperan Bangunan paling kuat Adalah megah pun Butuh pintu Untuk menjaga Butuh hiasan dinding Agar lebih teindah Dari sana kamu belajar Mana ya problemnya ya Oh dia cuma Mengutarakan Statement aja Bahwa Mungkin gini Ko Yang tengah-tengah tuh Saya tidak mengatakan Saya korban Atau atasan saya Tersangkanya Nah makanya Harusnya tuh Atasan tuh Agak turun sedikit Untuk menyelesaikan masalah Tuh Coba deh bertanya deh Sebenarnya ada apa ya Nah maksudnya itu Nah Bukan sarkas Tapi mungkin Sedikit Sindiran halus Positif Buat bosnya Isna ini Bahwa ya Dikit-dikit Jangan menjadikan saya korban Kalau memang ada masalah ya Ya lu coba turun ke bawah deh Mungkin begitu kali coach Ada juga sih Sebenarnya kasusnya seperti ini Banyak ya Gitu Kalau gue Dalam masalah itu Tidak melihat Atasan bawahan Lebih baik Siapa yang Waras Lebih waras Ngomong duluan Oh jadi ini udah Gak ada lagi gap Di antara Menurut gue Kalau memang problemnya Kan pribadi Bukan problem pekerjaan Atau mungkin problem pekerjaan Akhirnya udah sampai ke pribadi Oh itu Ini bukan masalah Kan banyak yang bilang Ya harusnya sebagai yang muda Lu ngomong duluan dong Tapi pada saat yang sama Orang juga akan ngomong Sebagai yang tua dong Lu mesti lebih ngerti Kan lu udah hidup lebih lama Mesti lebih punya pengalaman Capek ya gak ada ujungnya Atau yang Yang karyawan baru Kan gue anak baru disini Lu yang udah lebih lama Mestinya kasih gue dong Kesempatan untuk gue bisa ngomong Terus yang lama bilang Kan lu anak baru Tau diri dikit dong Dua-duanya akan datang Dengan argumen masing-masing Sebagaimana Kalau gue ngobrol sama banyak orang Rata-rata orang punya problemnya Dengan orang lain Iya Tapi sangat jarang orang yang datang ke gue Ngomong gini Coach Kayaknya gue problemnya deh Bener gak Komentar apapun itu Terkait misalnya Gue punya Bos narsis banget Atau gue punya temen kerja Itu narsis banget Kita mudah melihat Kualitas narsis itu di orang Oke Gampangnya kita melihat Fir'aun dalam diri orang-orang Di sekitar kita Tapi kita Sangat sulit melihat Fir'aun dalam diri kita Gitu betul ya Iya Padahal kan ilmu-ilmu Yang diajarkan oleh Orang-orang bijak Sebelum kita Para alim ulama Para nabi Itu kan bukan ilmu sejarah ya Bahwa yang namanya Fir'aun itu Diceritakan seperti A, B, C, D, E Bahkan dia ngomong Ke semuanya Bro Sis Lo liat gak ada sungai ngalir Di depan gue Kalau bukan karena gue Apa nih sungai ngalir Kan kurang ajar banget ya Maksudnya Ini bentuk narsisisme Tingkat tinggi Oke Oke Tapi Kita kerap gagal Melihat itu dalam diri kita Nah Ini nih Kenapa sering terjadi Coba gue pake analogi Agak sedikit ekstrim ya Analogi kentut Kalau kita di ruangan Keras kentut Langsung liat kanan kiri Siapa tuh Dan biasa yang paling keras Ngomongnya dia yang kentut Gitu Strategi lu sama sama gue Itu biasanya Ya kan Ada logi kentutnya masuk kan Walaupun agak Anda beruntung tuh gak Ini channel youtube Jadi gak kecium Iya itu Iya gak sih Itu sering banget Kalau di diri kita Karena kita gak bisa Mengecek atau segala macam Belum lagi dari turunan Bukan gak bisa sih Der Gimana caranya Oh gak mau Kan dikasih kaca Belum cukup Iya makanya gak mau Jadi maksud Maksud gue gini Justru yang harus Harus dipastikan Paling gak buat yang Nyimak obrolan kita Setiap insting Kita mengatakan Emang problemnya tuh dia Setiap insting Yang udah mulai Bicara seperti itu Oke Coba langsung dibalikin Jangan-jangan problemnya Dari gue Oh iya Jadi cek dulu ke diri sendiri Terkait case nya Isna ini Gue yakin Bos lo Ada porsi kesalahan Oke Sebagaimana lo juga ada Porsi kesalahan Oh fair dong Karena gak ada problem Yang murni kesalahan Satu orang Iya Problem dua orang Oke Cuman satu yang salah Gak mungkin Emang iya Gak mungkin Gak mungkin lah Gak mungkin Pasti ada yang Bermasalah di dua-duanya Mana yang lebih besar Mana yang lebih kecil Walau walam Tapi dengan duo Karena gini Kalau satu orang Tidak melihat itu Sebagai masalah Gak ada masalah Sebenernya gak ada masalah Bener gak Iya juga ya Bener gak Iya kan Pada saat kemudian ini Besar tambah runcing Kan kata kuncingnya Tambah runcing Artinya Ya emang ada masalah Oke Di dua-duanya Gak cuman di Isna ini aja Oke Jadi anjuran gue Nomor satu Coba refleksi ke dalam Bukan untuk mengatakan Isna ini lebih salah Dari bosnya Atau Isna ini salah Bosnya gak salah Bukan maaf ya Tapi justru Ini kesempatan baik Kita gunakan Untuk merefleksi diri Dan Kalaupun kita yakin Kita tidak salah Kita benar Tidak ada salahnya Kita datang lebih dulu Kalau perlu Minta maaf duluan Karena Meminta maaf itu Bukan urusan Siapa yang benar Siapa yang salah Tapi urusan siapa yang Lebih waras Iya Oke Meskipun yang dirasa Yang lebih waras adalah kita Ketimbang bosnya Kita harus minta maaf duluan Lantai paling tinggi Karena jatuh Jatuh itu udah sakit banget Jatuh 10 lantai itu kan sakit Itu makanya Kalau bicara soal harga diri Mendingan taruh posisi lo di basement Jadi Kalau lo jatuh emang udah di basement Gimana Keren Kan gini loh Kalau lo udah merasa tidak salah Gak akan mau minta maaf Ditambah lagi Kalau yang nungguin bos itu Minta maaf ya Selesai Susah juga ya Persyaratan untuk kemudian Kita bisa jadi lebih waras Adalah dengan Tidak berasumsi Kita tidak salah Dengan tidak berasumsi Kita bersih Dengan tidak berasumsi Gue paling benar Kalau udah paling benar ya repot Akhirnya Semua argumen kita cari Bukan untuk mencari kebenaran Tapi cari pembenaran Waduh Berat tuh organisasi Dan office politics Kita bahas ya Obrolan kita hari ini kan Seputar office politics Boleh boleh Ada materi yang memang Harus kita Gue pengen coba sampaikan Ini menarik ya teman-teman Karena memang office politics ini Rata-rata Gue gak bilang semua Itu selalu hadir Di tengah-tengah organisasi gak sih? Dimana sudah ada sejumlah orang Berkumpul Nah itu tuh Berhari-hari bersama-sama Pasti office politics itu muncul Dapat-dapat gue Berarti yang dikatakan Apakah nyambung nih coach ya Dengan Sabdanya Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Yaitu Jika sebagaimana Kamu ingin tahu Orang tersebut Ajaklah pergi safar Iya Ajak dia untuk melihat keadaan Dengan kita bekerja bareng Sudah bentuk Seperti itu sebenarnya Itu tuh Even itu organisasi di Saudi Maksudnya kan Negara Islam Yang sekiranya kan Jauh dari norma untuk ghibah Insyaallah gitu ya Kita lagi bahas mengenai Secara mayoritas orang-orang Yang ada di sana Itu bisa aja terjadi office politics ya Se ekstrim itu contoh saya sih Gue gak pernah kerja di Saudi Gue gak berani sok tahu Tapi berdasarkan pengalaman gue Berinteraksi dengan banyak orang di dunia Selama ada beberapa orang Berkumpul bersama Dalam yang namanya organisasi Pasti terjadi office politics Kalau dalam konteks ini Memang bukan masalah Keagama Tapi ya Saudi negara Pasti ada juga yang tersemburna Kan Derry ingat ya Ada yang tatarannya Memahami ilmunya Tapi kemudian Belum tentu dapat hikmahnya Iya kan Jadi cuman Ngerti bahwa ghibah itu gak boleh Tapi pada saat udah ada Di situasi seperti Berkesempatan untuk ngomongin orang Ya ngomongin orang juga Ini bukan masalah tau gak tau Iya sih Boleh dong Mana ada materinya Lihat kan Langsung tergambar gue Dapet kartun yang pas banget nih Steve Jobs tuh pernah bilang begini Perusahaan yang Yang kerap Memainkan office politics itu Adalah perusahaan yang Yang apa Yang lemah Oke Kenapa Karena biasanya Biasanya orang lebih ngobrol Lebih cenderung Ngobrol kanan kiri itu Pada saat sibuk atau gak sibuk Ngobrol kanan kiri Pada saat yang gak sibuk dong Gak sibuk ya Iya lah Jadi tidak punya kejelasan Organisasi ini Peruntukannya apa Bos gue lagi ngapain Dan gue mesti ngapain Sehingga waktu itu diisi dengan itu Dan efeknya apa lagi coba Di organisasi seperti ini Yang bicara bukan kinerja Tapi kedekatan saya Dengan atasan saya Ini kalau misalnya ada kawan-kawan Yang merasakan seperti ini So nomor satu pasti indik Kalau office politics itu lagi kenceng Biasanya itu nomor satu Leadership Leadernya itu tidak clear Menetapkan Organisasi ini buat apa Oh oke Jadi yang penting ada Banyak puno kawan Banyak orang-orang yang bekerja disitu Karena dia seneng Dipersepsikan sebagai orang Paling berkuasa Oke Tapi tidak memberikan kejelasan Organisasi ini untuk apa Satu Nomor dua Bosnya tidak secara transparan Menyampaikan Misi kita Tahun inikah Semester inikah Quarter inikah Bulan inikah Pekan inikah Itu untuk apa Oke Jadi anak buah itu Menduga-duga Apa sih yang penting Buat bos gue Oh gak ada tujuannya Gak ada clarity Goalnya Oke Kalau yang pertama tadi Vision tujuan gitu ya Yang kedua Goalnya gak jelas Dan yang ketiga Tidak ada clarity Tentang dirinya dia Jadi bosnya Tidak memberikan clarity Gue ini Perlu mencapai Apa Hal ini Oke Dan untuk gue bisa mencapai hal ini Gue butuh lo untuk mencapai hal itu Nah itunya tuh gak ada Itu gak ada dan gak clear juga ya Misalnya Kita coba ngomongin Kasih solusi deh Objektif Jangka pendek Kasih solusi apa Der Jangka pendeknya dulu nih Jangka pendeknya dulu Ya pokoknya Kalau ngomongin dari segi apa Revenue Oh bukan revenue aja Tapi kenapa Misalnya kasih solusi ada Atau matrix yang paling gampang Gini aja Kalau kasih solusi Berarti intinya adalah Gimana caranya memberikan solusi Kepada teman-teman Pelaku bisnis UMKM Jadi Kebermanfaatan Kasih solusi Boleh gak gue Menggunakan pendekatan ini Sekalian kita latihan Sesi kita yang objektif Result itu ya Ini menarik nih Kan tadi itu Visi lo Bedanya ada dan gak adanya Kasih solusi adalah Ada institusi Bernama kasih solusi Yang memberikan lebih banyak solusi Kepada Freelancer kah Atau pebisnis kah Artinya Boleh gak gue bilang Bahwa keberhasilan Kasih solusi adalah Lebih banyak lagi Orang yang mendapatkan solusi Artinya Lo mesti dapat Angkanya saat ini Dan angka yang lo tuju nanti Paham ya Tapi sebelum bicara soal Kebermanfaatan solusinya Kita ngomong ini aja deh Berapa banyak Orang yang kemudian Menonton Channel kita Oke Misalnya Kalau kemarin Itu bagian dari objektif Itu objektif Oke nice Jadi Objektif besarnya Itu adalah Memunculkan kebermanfaatan Kepada lebih banyak orang Oke Milestone nya Key result nya Sasaran tengahnya adalah Satu Jumlah yang menonton Itu meningkat Dari berapa Jadi berapa Atau kalau lo misalnya Udah punya angka Mencapai 1 juta Followership Atau subscribers Di youtube Itu Key result nya Terus kedua Kan gak cukup Karena bisa aja 1 juta orang Cuma nonton 2 menit Terus selesai Iya bisa Iya kan Tapi dia gak dapet solusi dong Gak dapet Karena solusi kan Tidak mungkin didapatkan Hanya sembari lalu Iya Dia butuh menonton acara ini Dari mesti berpikir Gimana caranya Sebelum lo dapet solusinya Lo nonton Dan nontonnya Proporsinya adalah Kira-kira butuh berapa lama 50% kah Dari jumlah durasi acara Oke Jadi targetnya minimal Ya 50% Jadi 1 juta orang Yang menonton 50% Oke berarti 500 ribu Bukan 500 ribu Menonton durasi Oh durasi Transpan watching Iya Jadi 1 juta Yang dihitung adalah 1 juta orang Yang menonton Lebih dari 50% Durasi waktu Oke Paham ya Paham Jadi lo gak cuman Karena kalau cuman 1 juta orang Ya gue panggil orang aja Siapa aja Lo bikin konten yang Paling kontroversial aja Tapi ya gak ada objektifnya Dia gak nonton sampai akhir juga Betul Dia gak dapet manfaat juga Betul Dan ketiga mungkin bisa dibuatkan Kayak misalnya Contoh-contoh Use case Dimana orang benar-benar Merasa terbantu Akan keberadaan Kasih solusi Jadi Objektifnya jelas Resultnya jelas Nah kalau ini gak ada Semua orang yang ada Di organisasi itu Lari-lari banci istilahnya Kayak ayam Anak ayam kehilangan induk Dia cuman ngeliat Bosnya marah Ya kan Bosnya gebrak-gebrak meja Atau bosnya teriak-teriak Tapi kan dia gak paham Apa yang dipikirin bosnya Dia cuman bisa berasumsi Kenapa ya bos gue marah-marah Akhirnya yang coba dilakukan adalah Menghibur bos Caranya biasanya gimana Ya menghibur bos Ajakin ngobrol yang gak jelas Tanya tentang keluarganya Tapi akhirnya pembahasan Tidak terjadi Nah ini Oke Ya ini yang disebut sebagai Istilahnya Apa ya Diagram ofis politik Dimana Power play itu Dimainkan orang-orang Yang ingin mendekat Dengan orang yang dipersepsikan Punya kekuasaan Oh ngerti Mendekatnya gimana Ya nomor satu Cara untuk gue bisa lebih dekat Sama dia Dengan membuat orang-orang Yang sekarang dekat sama Derry Tampak jelek Makanya backstabbing Hmm gitu Paham ya Kenapa ngomongin jelek Ya karena kalau gue gak ngomongin jelek Dia akan terus dekat sama Derry Kalau gue ngomongin jelek Tentang dia Dia nanti gak dipercaya sama Derry Dan akhirnya ada ruang buat gue Untuk lebih dekat Gantian Untuk lebih dekat ke dia Replacement Betul ya Oke Nah ini banyak contohnya nih Power play ini macem-macem Ada taktik Manipulasi Oh yang tadi tuh Misalnya kabar baik Ditunggu Sampai momen terakhir Baru dikasih ke bosnya Mestinya kalau lo ada kabar baik Ada klien bayar Kan itu otomatis Bukan lo yang dapetin Pembayaran itu kan Organisasi yang dapet kan Iya Tapi kenapa lo harus tunda itu Lo ingin membuat bos Seolah-olah Gue Yang jadi solusi Buat bos gue Oh parah tuh Manipulasi Gue tau banget tuh Paham ya Ada tuh kayak gitu tuh Bias decision Oke Gimana gue bisa Menggunakan contohnya Oh Derry ini kayaknya Kayaknya ahi-ahi nih Dia kayaknya orang ini Ya gue akan Setiap kali dia ngambil wudhu Gue ngambil wudhu juga Maaf ya Ini bukan salah ngambil wudhunya ya Tau gue Iya kan Tapi dia ingin membuat Diri dia Ada di sisi baik Dalam pandangannya Derry Atau kayak Paling bodoh gini deh Karena gue orang Jawa Separuh Jawa Orang mulai ngomong Jawa sama gue Untuk mendapatkan favor gue Gue jadi lebih suka sama dia Tau gue Ada juga yang kayak gitu Paham kan Bener Iya kan Dan back channel communication Back channel communication tuh ETN ETN Eh eh tau gak Kayak kalau misalnya si bos tuh Kan bikin channel buat Whatsapp kan Terus satu Ada satu orang aja Abis si bos bikin channel itu Bikin Whatsapp group itu Terus Si kutu kuperat satu nih Bikin Whatsapp group Semuanya ada Kecuali bosnya Iya tau Bener gak Dan yang paling celaka apa Salah posting Bener gak Salah posting ke grup Yang memang ada bosnya Iya Jadi memang Penyakit ini Penyakit ini yang disebut sebagai Kalau lebih jelasnya Organization fear Ketakutan dalam berorganisasi Kenapa? Karena visinya pendek banget Organisasi ini Visinya yang penting Gue ada di posisi ini Lo gimana? Lo gak usah ngomongin Renstra dong Rencana strategis Lo gak usah ngomongin Market Landscape Challenge Competition Gak perlu Karena yang paling penting buat gue Gue mempertahankan posisi gue Itu tuh Ada grup Whatsapp Dalam grup Whatsapp Itu adalah Bibit-bibit Apapun itu dimanfaatkan Selama gue bisa Mempertahankan posisi gue Karena yang paling penting itu Bukan pencapaian kinerja organisasi Gue tetap di tempat gue Itu kuncinya Paham gak? Iya Nah pada saat Itu yang disebut Kultur short sighted Dan ini mohon maaf Banyak sekali di organisasi Oh banyak Banyak yang pelat merah kah Atau yang pelat Ini kenapa? Karena dia melihat Pekerjaan Atau jabatan itu Bukan sebagai alat Sebagai tujuan Lah lo udah ada di tujuan Kan lo gak mau kemana-mana lagi Der Lo ada di tempat lo terbaik Saat ini Dan lo akan berusaha Segala macam cara Untuk lo bertahan disitu Lo gak akan ngambil resiko Gak usah ngomongin inovasi Gak akan terjadi inovasi Karena inovasi berisiko Aih keren Gak usah ngomongin resiko Gak usah ngomongin inovasi Karena inovasi berisiko Dan berisiko itu buruk Buat posisi gue Iya Dan ini celaka Kenapa? Karena Udah pasti Dari kultur seperti ini Muncul adalah Leader yang temperamental Oke Yang penting Lo ngelayanin gue Oke Ini menarik nih Coach Jadi gini Terkait dalam yang Hal tadi tuh Mungkin yang Kalau kita balik tadi Ke slide yang memang Isinya ada whatsapp Ada grup whatsapp Dalam grup whatsapp Gitu kan Nah Ada juga yang berfikiran Seperti ini Memang para direksi Atau bos-bos juga Ya mungkin pengalamannya Dia mungkin mencolok-mencolok Di berbagai macam perusahaan Menjadi direktur Itu Hal yang memang Sudah diketahui lah Bahkan akan ada terjadi Yang namanya Anak gue bikin grup whatsapp Tanpa ada bos di dalamnya Tapi kalau bosnya berfikir bahwa Eh gue udah tau Gue kemana-mana Pindah-pindah Apa Perusahaan kan Gue menjadi direktur Selalu terjadi Kalau memang bosnya tuh Berfikir bahwa Gak tau ya Ini bener atau salah ya Yaudah biarin aja Mereka seperti itu Untuk mengobati Sisi ruang gerak Dan nyamannya dia Baik Bosnya itu artinya Dia bukan termasuk Kategori yang kita sebutkan tadi Walaupun kondisinya sama Ada kutu-kupret Bikin whatsapp kedua Whatsapp grup kedua Tapi bos ini Sudah pada Pada posisi Dimana dia tidak merasa Tujuan dia adalah Mempertahankan posisi saja Tujuan dia adalah Memperbaiki Organisasi ini Tujuan dia adalah Memastikan organisasi ini Apapun yang dijadikan Objektifnya tercapai Ini Ini tantangan utamanya ya Dery Kenapa yang namanya Office politics tuh Selalu terjadi Karena Orientasi kepada Resultnya tuh Gak ada Dan digantikan oleh status Dan ego Lo lihat yang di kanan Oke Kalau yang kiri apa Kanan apa Yang kiri itu Yang seharusnya Yang Apa bahasanya ya Yang harusnya dilakukan Bukan Yang kiri itu Akibatnya Yang kanan itu Penyebabnya Oh jadi Kiri ini akibat Sebab Akibat Makanya Status dan ego Menghasilkan Perhatian yang Buruk kepada hasil Kayak yang tadi Gue bilang Disini Gak peduli Lo kinerjanya gimana Asal lo deket Sama bos Lo aman Paham ya Dan bos gini Iya sih Gue tau Apa Organisasi ini Punya target Insyaallah Kita coba Capai targetnya Tapi yang lebih penting Dari itu semua Adalah bukan Bagaimana kita Mencapai target itu Bagaimana Supaya gue Mempertahankan Posisi ini Target itu Tercapai Kalau perlu Nih maaf ya Iya kita akalin Angkanya Salah satu contoh Yang banyak dilakukan Pemasukan yang terjadi Tahun lalu Tidak dilaporin Sepenuhnya Dijadikan tabungan Untuk tahun ini Maaf ya Itu batal wudu Atau Backdated Itu batal wudu Semua bro Karena udah Tidak sejalan Dengan akat Nanti kita tanya Ahli-ahli fikir Tapi itu udah buruk Sekali Kenapa Karena yang dipersepsikan Adalah Gimana gue bisa Supaya tahun ini Juga sekinclong Tahun lalu Fokus dia itu Adalah bagaimana Dia dipersepsikan Bukan bagaimana Dia membantu timnya Untuk mencapai goal Paham bedanya gak Oke Lo boleh ledekin gue Ah lo gak pragmatis Gak pernah ngerjain ini Gue justru pernah ada disana Dan gue tau banget mainannya Dan semua rata-rata Melakukan itu Kalau ditanya Bukan karena peduli Bagaimana menghasilkan Hasil yang lebih baik Bukan Tapi Supaya gue bisa Mempertahankan posisi gue Supaya gue Dapet tantiem gue Supaya gue Dapet bonus gue Paham ya Oke paham Lihat tuh Yang paling atas Status dan ego Efeknya apa kebawahnya Standarnya rendah Efeknya adalah Gak ada akunt Akuntabilitas Turun lagi kebawah Ambigu Ambigu tuh gak jelas Gak jelas Jadi nih bos nih maunya gimana sih Kadang-kadang dia iya Kadang-kadang dia enggak Kadang-kadang dia Pengen ngejar Kadang-kadang dia gak pengen ngejar Sama sekali Oh ternyata Satu hal yang bisa menjelaskan Dia cuman mikirin diri dia sendiri aja Supaya dia bertahan di posisinya Supaya dia gak digantikan Iya kan Dan takut konflik Jadi adanya harmoni Itu palsu Harmoninya tuh artificial Harmoninya tuh dipaksain Oke Selamat siang pak Selamat siang Ayo kawan-kawan kita semua ada disini Untuk kebersamaan ya Bisa 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 Tapi abis itu Jlep 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 Aduh Aduh Bener ya Dan gak ada trust Aduh Nah ini Yang mengakibatkan Organisasi Yang dihantui Oleh office politics Itu tidak produktif Tidak akan bisa produktif Terus solusinya gimana Nah ini Ganti organisasi atau Nomor satu Pahami bahwa ini ada Dan ini terjadi Selama ada manusia-manusia Yang tidak punya kejelasan Kenapa dia ada disitu Nomor satu Kenapa orang yang cuma bisa mikirin status dan ego nya yang dipilih Itu problem pertama Karena pada saat orang yang ada di lidernya itu Bukan orang yang ingin create media yang bisa disegani Bisa menjadi bermanfaat Contoh kasih solusi Tapi dia cuma ingin sekedar Yang penting gue jadi Pimpinan kasih solusi Kan beda bro Lo ada di kasih solusi Karena lo merasa Allah udah memberikan saya begitu banyak Saya ingin memberikan lebih banyak solusi Untuk lebih banyak orang Yaudah deh gue kasih nama kasih solusi Iya kan Sama Gue punya perusahaan namanya PT Kasih Solusi Gimana caranya Supaya gue bisa dapet funding Dan selama-lamanya gue jadi founder disini Supaya manfaat terbesar yang dapet duluan gue Lain gak Oh beda Nama PT nya sama Iya Bikin podcast nya mungkin sama Iya Cuman rasanya pasti beda Iya bener Pasti beda Yang satu akan sangat transaksional Iya Gue bisa dapet apa ya Oke Kira-kira gue dapet apa lagi nih Oh itu tuh Yang satu lagi mikir Gila kita udah berguna belum ya Jangan-jangan kita mengkhianati nama kita sendiri Kasih solusi Tapi kita kasih solusi apa-apa Outputnya beda tuh Paham gak Iya Jadi kalau yang satu tuh lo sangat peduli dengan Komentar yang dibaca Wah gue dipuji Sementara yang satu lagi Apalagi nih yang gue bisa bawa gue bantu Lo ada problem apa yang gue bisa gue bantu Ada yang gue gak ngerti gak tentang lo Ada gak bahasan yang gue perlu munculin saat ini Sehingga lo ngerasa dapet manfaat dari bahasan ini Dan itu kan terbaca dari durasi orang yang nonton Oh iya kelihatan Bener gak Kelihatan Iya Jadi nomor satu Miliki kejelasan kenapa lo melakukan ini Clarity itu tadi Oke Tapi beberapa hal yang lebih praktis Gue saat begini Pahami ya Kalau lo di organisasi Lo tidak pada posisi untuk mengubah Yang bisa lo kendalikan cuma diri lo sendiri Dan pahami Saat diucapkan Saat itu juga diketahui oleh semua Jangan pernah percaya Nih ya temen-temen Ini mulai sarkas terjadi sepertinya Der Kan cuma ada kita Kita aja ya Der Oh men Yang lain gak usah tau Masih inget kan Iya kan Terus abis itu biasanya Ya Karena ada satu kumpulan sebut saja namanya Aldan gitu kan Terus dia Aldan akan dari dalam akan message temennya Lo tau gak Eh TN itu tadi Eh tau gak Coach Renes sama Derry ngomong begini Terus Aldan ngomongnya Berasa apa A Di luar udah kebacanya A kuadrat Terus apakah tiga Jadi gini Lebih baik Kalau lo gak ada hal baik yang diucapkan Diem Iya Jadi memperkeruh tau gak sih Begitu-begitu Diem aja Kalau gak ada hal baik yang diucapkan Kalau lo mengucapkan sesuatu Hal baik Jangan sarkas Gue suka dituduh sama Derry Bapak sarkas nasional gitu Gimana menurut lo Bapak itu Menurut saya luar biasa baik sih Tapi mukanya lo gak ngomong gitu Ya jangan juga Gak representatif Anda sarkasme namanya Dan ini PR berikut ya Jadikan dirimu gak tergantikan Tapi gak cukup gak tergantikan aja Menyenangkan Menyenangkan tuh bukan Orang tuh kalau ngomongin orang tuh gak menyenangkan men Walaupun kayaknya orang senang sama lo Tapi orang gak senang Karena dia tau kok dibalik Di dalam hatinya Kalau lo bisa ngomongin orang lain saat ini Lo bakal bisa ngomongin Orang yang di depan dia Kali berikutnya Bener gak? Bahkan bisa jadi Lo juga bisa ngomongin gue Iya Karena tipikal lo lo ngomongin orang Lebih mudah Gampang cerita Makanya Jadikan dirimu gak tergantikan Kerja lo lebih bagus dong Lebih efisien dong Oke Iya kan? Kalau misalnya Istilahnya Promise lo delivery high Yang dijanjikan tuh rendah Lo selesai hari Jumat Lo bilang lo bisa selesai hari Jumat Hari Rabu udah selesai Dan jangan lo tahan Hari Rabu lo dateng bos Bos Saya tau saya janji Jumat Tapi salah Alhamdulillah saya sudah selesaikan saat ini Mohon Minta responnya pendapatnya Nah kebanyakan yang takut begitu Coach Janjinya memang bosnya targetin di Jumat Dia kerjain atau ngumpulinnya Di hari Rabu Nanti yang ada takutnya Kalau gue lebih jago di kantor kayak begini Gue bakal ditambah lagi targetnya Pada saat lo diberikan tambahan Ketahuilah itu tanda kepercayaan Oke Bahwa lo dipersepsikan sebagai orang yang bisa diandalkan Nah begitu Sebenarnya itu kabar baik Tapi kalau emang lo pengennya Kerja itu Di Seencerit gitu ya Jadi bahasanya apa ya Di Apa-apa kalau boleh tau ulang 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 Seencerit gitu Gimana gimana? Anak betapa itu bilang Seencerit seencerit gitu Saya kalau denger kata Tahan gitu ya Entrit kayak ngile gitu Ngile ya Entrit gitu Aduh maaf ya Gue gak tau kata yang lain Tapi gini Maaf ya diantara Gue yakin di akat lo Akat lo bekerja Lo mempunyai Janji untuk mengerjakan Apapun yang diberikan ke lo Sebaik-baiknya Iya Dan menunda itu Bukan sebaik-baiknya Tapi kalau keliatan pinter Dia harusnya ngeditnya foto doang Tapi jadinya bisa ngedit video Ditambah lagi targetnya Coach Alhamdulillah Kepercayaan lebih besar Ya Ingat bahwa yang namanya Imbalan sejati Bukan cuma dari perusahaan Justru yang sejati itu dari Allah Oke Dan Allah itu senang orang-orang Yang tuntas pada janjinya Kalau dia mengatakan A Dia berikan lebih baik dari A Masya Allah Dan ini akan terbaca Trek-rekker tuh gak akan bohong Percaya deh Orang-orang yang kemudian berkiprah Dikenal Ya kan Dan dilihat sebagai orang yang Senantiasa kalau kedatangan dia itu Membawa solusi Orang-orang yang seperti ini Dari mulai kutu-kupratnya Dia udah menunjukkan tanda-tanda itu Dan dia gak menahan-ahan Gak takut keringetan Gak takut disuruh kerja Lo begitu bagian dari pekerjaan lo gimana sih Mestinya berbangga dong Iya kan Kenapa transaksional banget sih Kayak sebegitu Sebegitu berharganya waktu lo Mohon maaf ya Kayak lo emang ada kegiatan lain Yang lo lebih baik lo lakukan Daripada sekarang gitu Kenapa gak lo lakukan yang itu aja Kenapa masih disini Gitu kan Nah itu jadi Tidak tergantikan dan menyenangkan Usahakan untuk Apa ya bahasanya Kita kan muslim ya Rasulullah kan orang yang Apa ya Jadi pada saat beliau datang Itu kayak enteng gitu Orang itu gak sulit Ngomong problem Enggak setiap kali Baru jadi Apa Ada apa Iya iya Hah Cerita aja Ayo terbuka dong Ya gimana lo pengen Bikin jadi Kok lo ketawa gitu sih Dari gak berguna Kok geli Paham ya Gak soalnya Ada yang begitu Gue jadi inget bahwa selama gue Iya kan Iya kan Males gak sih Akhirnya ada lo ketawa kan Iya kan Ya Allah kasihan banget sih nih orang Itu susah banget gitu ya Ya apapun itu Lo pasti punya kehidupan yang Pelik gitu ya Cuma gak usah gitu-gitu Amat Jadi paham ya Oke Buat diri lo jadi gak tergantikan Dan menyenangkan Gak tergantikan aja gak cukup Dan menyenangkan Oke Jangan beropini Angkat narasi Ajib Ya beropini itu Menurut gue Dari itu gini Jangan Lo kalau ngomongin orang Itu udah beropini Tapi kalau lo angkat narasi Saya tahu Kenapa Dari ada disini Dari ini Mempunyai kekhususan ABCDE Baiknya kita Bekerja sama dengan Dari Terkait dengan ABCDE Itu narasi Narasi itu Gak terkunci Pada pendapat Narasi itu Diarahkan pada Menjadikan keadaan Lebih baik Ya Paham ya Oke Kalau yang satu itu cuman Lo punya gak punya Ada gak ada Itu opini Suka gak suka Tapi kalau narasi itu Lebih besar dari itu Lo tidak mempermasalahkan Kesukaan lo Atau ketidaksukaan lo Akan seseorang Karena lo tahu Bahwa kehadiran dia disini Tidak tergantikan Dan memang dia udah ada disini Dan pasti ada peruntukan Yang lo belum lihat Itu narasi Oke Walaupun gue tidak bisa Melihat peran dia saat ini Bukan berarti peran dia gak ada Kenapa? Karena Allah sudah jadikan Dia ada di depanku Sehingga pasti Tidak ada kesalahan Dalam Allah menjadikan itu Cuman masalahnya gue mau meyakini Rencana gue Keyakinan gue Atau rencana Allah Wah Betul gak? Nah kalau udah posisinya Seperti itu Lebih mudah punya Perasaan kebaik kepada orang Oke Nah ini kalau dipegang ya Lo akan jadi Pemain yang lebih tinggi Dari office politics Office politics bisa terjadi Tapi lo akan selalu ada di atasnya Kenapa? Karena lo gak punya kepentingan Untuk bela siapa-siapa Bahkan termasuk diri lo Lo cuma ingin Menjadi bagian yang lebih baik Wah ini enak nih Dan membaikan Iya kalau semuanya Bermainset seperti ini Posisinya ada di atas semua Sehingga office politics Jadi berkurang tuh Iya jumlannya Dan pahami ya Semua orang punya pengaruh Siapa? Siapapun Iya Semua Semua Satpam Apalagi Satpam Oh iya Loh Meskipun dia golongan satu Golongan dua gitu Belum sampai golongan empat ke atas Yang ngeliat Berapa sering sih Kalau kita coba Bukan karena kita Peres gitu ya Pengen dihargai Tapi kita menyapa mereka Sebagaimana kawan Gimana pak keluarganya Bapak tinggal dimana Cuma Gak cuma sekedar Hmm Eh Hmm Sorry Alam Gak gitu Kita punya kepedulian Kita tau kebutuhan dia Kita gak pernah tau Orang Orang yang menurut kita Gak ada Gak ada Gak ada gunanya Gak ada pangkatnya Eh malah orang-orang yang doanya Paling denger oleh Allah Itu satu Emang tau Mana orang soleh apa gak soleh Emang keliatan disini Ya indikator kita ada gitu Iya Tapi dengan kita berbuat baik Kepada semua orang Kita pahami bahwa semua orang itu Istimewa di mata Allah Dan artinya apa Semua orang itu punya pengaruh Termasuk orang yang menurut kita Paling gak berpengaruh Oh Oke Office Boy Yang bikin kopi Itu berpengaruh gak Berpengaruh sekali Berpengaruh sekali Oke Bahkan dalam posisi yang paling Tidak berpengaruh gitu Pegang ini deh Dan terakhir gak ada yang Menang Kecuali semua menang Nah ini maksudnya Gak ada yang menang Kan pasti ada yang menang Kalau bermain Ber office politics Ini esensinya untuk Mengomentari office politics Oke Yang lu tuju apa sih Supaya lu dapet posisi itu Nanti lu dapet posisi itu Lama tapi Mungkin cepat Caranya Terus berapa lama sih Ya iya Maaf gini Emang lu mau pegang berapa lama Dan pada saat lu dapet posisi itu Lu bisa jamin Lu gak akan tergantikan Oh iya sih Nah ini nih Main cerita nih Bener gak Berlomba-lomba-lomba Ujung-ujung Sampai atas Cara lu aja begitu Otomatis orang-orang Di samping lu juga Akan melakukan hal yang sama What goes around Comes around Jadi Tugas kita itu bukan Tugas kita adalah Managing team Bukan cuman Pengen jadi si merah ini Ya bukan cuman Pengen jadi yang on top Ya kan Supaya dapet tantiem Dapet Mobil dinas Dapet penghargaan Dapet semua lambang-lambang itu Di luar itu Gak pahami bahwa Office politics itu terjadi Dan gak usah Ngomentarin orang lain dulu Mulai dari diri sendiri Beresin dulu diri Dari status dan ego itu tadi Wih mantap Ini kayaknya menarik nih Kalau temen-temen semua Ikutan komen di bawah Coach Kan kalau kemarin Lebih ke budaya Kalau sekarang Lebih tajam lagi nih Mengenai office politics nih Boleh banget Dan kita nanti Obrolan selanjutnya Kalau gue boleh usul Kita bahas aja Konsep Menata diri Dari ego Menguliti diri lo Oke Kalau waktu itu Maka nih Kalau waktu itu kan Coach Rania pernah bilang Kalau untuk mengukur gaji Kan dia harus kumpulin Beberapa persyaratan Kalau ngomongin office politics Juga sebenarnya bisa gak sih Seperti itu Misalnya berapa layer Di sampingnya ada berapa orang Bisa Ngaruh juga gak sih Menurut Itu Kalau kita mau bahas Tentang egonya Yang lebih penting Share case lo deh Oke Yang tadi lo liat kan Tadi kita udah sempat obrolin ya 99 dari 100 orang yang datang Gue tuh selalu datang dengan Gue ngeliat orang di samping gue ini bermasalah Iya gitu Gue pengen nunggu ya Berani gak lo mengatakan Gue punya masalah ini mas Ah kayaknya Gak ada yang berani Coach Makanya Kita liat aja Coba Coba Karena ini salah satu cara Menguliti diri Oke Kita gak akan bisa membersihkan Yang kotor Kalau asumsi kita itu Kita udah bersih Paham gak? Oh Iya Paham gak? Gimana saya bisa membersihkan Saya gak merasa perlu membersihkan diri Lawang saya gak merasa kotor Aduh itu berat tuh Iya Nah dalam keadaan ini Menurut gue lo boleh bercerita Problem lo Boleh bercerita problem yang lo alami Dengan orang di depan lo Di kanan lo Di kiri lo Di belakang lo Dalam hidup lo Tapi juga tambahi Satu Kalimat Atau satu Paragraf yang mengatakan Saya pikir problem saya adalah Tidik Tidik Wah Yuk Benarik Saya pikir problem saya adalah Kuncinya itu ya Saya pikir problem saya adalah Blah 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 Nanti dibaca tuh Yes Nanti kita bahas Dan menurut gue ini Uji nyali sih Iya Satu itu Dan kedua Bisa jadi mungkin nanti Keukur bahwa Jangan-jangan Kalau lo melakukan kesalahan yang kayak gini Masalah lo di pribadi lo kayak gini Itu di kanan kirinya Perannya nantinya Berdampak dan efek apa nih Dan pada saat lo berhasil menuntaskan Problem di dalam diri lo Problem kanan kiri lo lebih mudah terurai Atau bahkan terurai dengan sendiri Percaya nih Bener kan Der Iya Coba sekarang ada orang ngomong ke lo gini Der Gue punya problem satu orang Habisnya dia Gak enak kan Tapi kalau dia ngomong gini Der Gue punya problem Der Problem gue Gue punya problem sama narsisistik Gue seneng banget Diuja sama orang Der Gue seneng banget di like Menarik kan Ini kok enak sih Iya kan Lo jadi ngeliat gini Nih orang berusaha lebih baik Dan gue lebih seneng Duduk Ngobrol sama orang Yang bisa dengan cepat Melihat dirinya Problemnya apa Menganalisa dan ngobrolin soal itu Gak ada lagi Jadi diri lo Itu gak lo taruh disini Tapi Lo taruh disini Lo punya problem jabatan Atau segala macam Jabatan tuh lo gak taruh disini Kalau disini kan Jabatan lo tuh ngaco Bikin gini 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 Lo ngeliat setiap kali Komplain tentang jabatan lo Disini Coba kasih solusi lo taruh disini Lama-lama lo yang batin Kurang ajar nih orang Menghina gue Padahal dia ngomentarin kasih solusi Makanya Antara problem Dengan diri itu Dipisah dulu Ini Prinsip nomor satu Kalau lo satukan Mana yang problem ego Mana yang problem Situasional Itu gak bisa dibedain Susah tuh Nah makanya belajar Senang tiah senarok Di sebelah sini Oh disosiasi Ya 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 Oke Oke Kita tunggu komennya Kita jawab di next week Bismillah Coach kasih solusi Bih